Hai perumahan UK Surabaya re lokasinya dari Jalan Laya Kendung ini pintu masih perumahan ukai ini sekretariat pesaudaraan setia hati salah satu kelebihan perumahan ukai ini berapa meter 8 meter 89 meter paling ini tiga mobil papasan bisa yang kalian lihat kanan kiriku ini cenderung bagus-bagus ya dan ada dan dakwah Nabi Muhammad SAW yang isrok-mirrok kemarin ini ada yang jualan warung-warung kecil jualan makanan minuman dan jualan sandal juga oke Halo selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam balik lagi di channel Surabaya top gimana kabar-kabar sekalian semoga kabar kalian sehat-sehat semua ya enggak ada yang patuh pilekan flu karena Surabaya udah ini lagi musim hujan Oke langsung aja re sekarang hari Sabtu setengah lima sore rara di rumah bakal tajak muter-muter ke suatu wilayah di Surabaya barat lebih tepatnya itu perkampungan perkampungan perumahan-perumahan namanya itu perumahan UK Surabaya re lokasinya ada di Jalan Laya Kendung ini itu nanti ada petikan kita belok kanan sebelum kita telusuri lebih lanjut buat rara yang baru pertama kali ke channel Surabaya top jangan lupa nanti klik subscribe terus nyalakan lonceng klik notifikasinya ya biarkan ketinggalan sama vlog-vlog terbaru yang muter-muter di kota Surabaya lah ya ini kita belokan apa yang pertama kita lihat sebelah kanan ini ada kaya iklim sekretariat pesaudaraan setia hati Koyo Oh besi jenis ini penca silat yure dari tulisannya gedung panca kaya bakti warga wuuh ring 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 Hai balik sebelah kanan diriku ini banyak yang jualannya ada yang jual nasi goreng tau tek tek yang jualan seafood wasis bakar ini sabana plecikan ini banyak yang jualan makanan-makanan karena ini lalu lintas deh jalan utama UKA ini lebih lumayan rame sekali seperti yang kalian lihat ya Oh banyak yang lewat-lewat tapi rata-rata didominasi sama motor mobilnya jarang itu ada mobil satu itu kemudian untuk lebar jalurnya sendiri disini sangat lebar sekali ini salah satu kelebihan perumahan UKA ini berapa meter 8 meter 8-9 meter paling lebar ini tiga mobil papasan bisa sangat lebar sekali terus teksturnya sendiri dari sini itu pakai paving dan pavingnya agak sedikit bergelombang gitu sehingga ada bagian yang rata ada yang bagian yang enggak terus untuk perumahnya sendiri seperti yang kalian lihat dari kanan kiriku ini cenderung bagus-bagus menengah ke atas ya luas-luas loh ada yang tingkat wabek-wabek Oh terus kalau sore hari suasananya ini sangat apa-apa demayam iya bahasa Jawa ini banyak bapak-bapak ibu-ibu yang keluar terus berjengkrama banyak anak-anak kecil yang keluar buat main-main Oh iya ada yang lagi pulang pramuka ini ini ada nada juga dan dakwah nabimu masa Oh yang isrok-mirrok kemarin itu Oh siap-siap-siap-siap-siap Oh iya dapat bapak-bapak mas-masin lagi nyantai kesihatan jualan pentol ada yang jualan upegi Hai pegirik jelasin bujuan upegi Oh iya ada bapak-bapak yang bersama anaknya dan juga lagi nyantai juga nah sini ini ada yang jualan warung-warung kecil jualan makanan minuman dan jualan sandal juga yang cari sandal nanti kesini nah di depan sini re ini tuh kalau berdasarkan di papa nama sini sudah masuk wilayah Kendung Rejil tapi kalau di map jalan UK itu sampai ujung sana nggak tahu yang bener yang mana sih buat arah-areh daerah UK yang tahu nanti bisa komen di bawah ya jadi kurang lebih kayak gitu ya ya blog singkatku tentang perumahan UK Surabaya yaitu lokasinya ada di mana di sana ada apa aja dan suasana seperti apa buat arah-areh yang suka dengan video Surabaya itu kalian bisa klik like video ini komen di bawah tuh di-share ke temen-temen kalian yang banyak biar semakin rame dan semakin senangat aku bikin bau nyawa ke anak-anak kecil yang main poli yang asik ini terus kalau kalian merasa konten Surabaya itu bermanfaat kalian nanti bisa memberikan support dukungan donasi berupa traktor bensin biar aku bisa jalan-jalan lebih jauh lagi di kota Surabaya caranya nanti lewat supertanks supertanks nanti lagi tombolnya di sebelah kanan dari tombol like dan share Oke sekian blog singkatku tentang perumahan UK Surabaya semoga menghibur menambah wawasan serta bermanfaat buat arah-areh sekalian sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya bye bye